Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Hari ini pagi ini kembali kita bersyukur Kita boleh datang di hadapan Tuhan dengan program Hikmat Pagi Dan saat ini Bapak Ibu ini adalah meja dimana saya bekerja Ini ruang dimana saya menyiapkan segala sesuatu Mari kita siapkan diri kita, kita siapkan hari ini Supaya hari baru yang Tuhan beri bukan berlalu percuma Tetapi hari yang penuh bahagia Hari yang boleh kita nikmati karena kasih Tuhan beserta dengan kita Dan hari ini menjadi hari dimana kita boleh memuliakan Dia Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Dan juga segala kebaikan yang kau anugerahkan dalam hidup kami Waktu demi waktu boleh kami jalani Hari demi hari boleh kami tapaki Dan semuanya boleh mengingatkan dan menunjukkan kepada kami Akan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah Oleh karena itu Tuhan hari ini ketika kami mengawali hari Kami datang di hadapan Tuhan Dan kami ingin mendengar suara Tuhan Berbicara lah kepada kami melalui program Hikmat Pagi ini Biarlah kami dikuatkan, disegarkan, dan diteguhkan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Tema kita pagi ini lekat bersekutu Untuk menghadapi tekanan dan penyesatan Kita akan membaca dari surat Ibrani pasal 10 Ayat 24 dan 25 Demikian firmannya Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Berbahagia setiap kita Bapak ibu saudara yang membaca merenungkan dan melakukan firmannya Dalam hidup kita setiap hari Haleluya Penulisan suatu surat dapat dilatar belakangi oleh banyak hal Misalnya Hendak memberitahukan suatu informasi Hendak membalas surat yang telah dikirimkan Hendak menanyakan satu informasi dan lain sebagainya Demikian juga dengan surat kepada orang Ibrani Yang ditulis dengan satu latar belakang khusus Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Surat kepada orang-orang Ibrani Pasal 10 ayat 24 dan 25 Ditulis dengan latar belakang yang khusus Alasan penulisan surat ini adalah Berhubungan dengan situasi nyata Yang sedang dialami oleh orang-orang Ibrani sebagai penerima surat Orang-orang Ibrani yang telah menjadi Kristen saat itu Sedang menghadapi bahaya penyesatan dan tekanan Yudaisme atau nilai-nilai dalam agama Yahudi Ingin diterapkan pada orang-orang Kristen Hal tersebut membuat penulis surat Ibrani Merasa perlu menjelaskan keutamaan Kristus Dari Musa, Harun, baik Allah dan banyak hal Dalam Yudaisme Dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai dengan 31 Para penerima surat diberi peringatan yang serius dan keras Orang-orang Ibrani yang menjadi penerima surat Dinasehati untuk terus bertahan Kita bisa baca pasal 10 ayat 32 sampai 39 Di tengah situasi seperti inilah Nasihat untuk terus memupuk persekutuan Antar orang percaya perlu diberikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Banyak cerita tentang bagaimana beberapa orang Kristen Akhirnya terjebak dalam aliran-aliran yang mengaku Kristen Tetapi sesungguhnya tidak mengakui Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat dunia Mengapa mereka sampai terjebak demikian Awalnya Mereka mengalami kekecewaan terhadap gereja Kemudian menjauh dari persekutuan Karena menjauh dari persekutuan Jarang berinteraksi dengan saudara seiman Maka ketika ada orang-orang dari kelompok-kelompok tertentu Yang memberikan perhatian Akan sangat mudah tertarik Dan pada akhirnya Bergabung dengan kelompok-kelompok tersebut Bapak Ibu Saudara Kelompok-kelompok tersebut seolah-olah sama Dengan kelompok Kristen lainnya Tetapi kenyataannya Kelompok itu tidak mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah Tidak mempercayai Allah teritung Waspadalah Melalui latar belakang surat kepada orang-orang Ibrani Khususnya pasal 10 ayat 24-25 Kita diingatkan Untuk tidak menjauhkan diri Dari persekutuan orang-orang percaya Tidak menjauhkan diri Dari pertemuan ibadah gereja Agar tidak jatuh Dalam penyesatan Persekutuan yang lekat Adalah sarana yang ampuh Untuk menghadapi penyesatan Dan tekanan Mari kita berdoa Bapak kami datang di hadapanmu Di tengah kesulitan Di tengah tekanan Maka tanpa kami sadari Kami bisa jatuh dalam penyesatan Ketika kami berjalan dengan pikiran kami Ketika kami menjauhi persekutuan Bahkan kekecewaan kami ungkapkan Supaya orang tahu Bahwa kami tidak suka dengan persekutuan gereja kami Maka kami meninggalkan gereja Kami menjauhkan ibadah Kami tidak lagi datang berinteraksi Dengan saudara-saudara seiman kami Menjadi sebuah pelarian Menjadi sebuah luapan emosi Namun sesungguhnya bahaya sedang menanti kami Bahwa kami bisa jauh dari Tuhan Bahkan kami bisa terjebak Pada sebuah penyesatan Oleh karena itu Tuhan tolong kami Ketika kami ada dalam tekanan Bukan kami melarikan diri Ketika kami ada di dalam pergumulan Bukan berarti kami menjauhkan diri Bahkan ketika kami sedang berkonflik Dengan saudara seiman kami Bukan berarti kami meninggalkan ibadah gereja kami Namun di saat-saat seperti itulah Kami dipanggil untuk saling menguatkan Di saat seperti itulah kami dipanggil untuk saling menasihati Di saat seperti itulah kami dipanggil untuk saling mendoakan Bahkan saling mengambuni Tolong kami Tuhan Di tengah zaman ini Ketika begitu banyak aliran dan kelompok Yang bisa menyesatkan kami Kami dimampukan Tuhan Untuk tetap berjalan di jalur kebenaran Jalur kemenangan Tuhan Jalur di mana kami boleh terus Mendewasakan iman dan kerohanian kami Tuhan tolong kami Hari ini kami berserah Hari ini kami percaya Hari ini kami menyerahkan hidup Dan kehidupan kami kepada Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat beraktifitas Selamat berkarya Selamat menikmati kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara Percayalah Bahwa Tuhan senantiasa Berserta dengan kita Apapun yang menjadi tekanan Apapun yang menjadi pergumulan Apapun yang menjadi kesulitan kita Bukan berarti kita meninggalkan gereja Namun mari kita saling menguatkan Saling menasihati Dan kita saling membangun Satu dengan yang lain Jaga kesehatan Tuhan memberkati setiap kita Dan hari ini Kita sungguh-sungguh mengalami Damai sejahteranya Amin Amin